Intro Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Rendungan kita hari ini tertulis di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu Pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Tentu ketika kita mendengar kata pencobaan yang terbayang di pikiran kita adalah sesuatu yang dirasa berat Tidak mengenakan, sangat menyakitkan dan memaksa kita untuk berjuang Itulah sebabnya secara umum tidak ada orang yang suka dengan pencobaan atau pendertaan Namun suka atau tidak suka menghadapi sebuah pencobaan adalah sebuah kenyataan hidup yang ada di sekitar kita Sekalipun kita adalah orang yang percaya dan taat kepada Tuhan Ada banyak hal yang bisa membuat kita harus menghadapi pencobaan atau penderitaan Misalnya sakit-penyakit, kehilangan pekerjaan, masalah ekonomi, masalah keluarga, ditinggalkan orang-orang yang kita kasihi dan lain sebagainya Di saat kita mengalami pencobaan, pikiran kita bisa merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan kita dan tidak lagi memperdulikan kita Padahal bila kita mau merenung sejenak, pasti kita bisa berpikir positif Pasti ada hikmat dibalik pencobaan Yaitu Tuhan sedang menuntun kita untuk semakin mendekat kepadanya Dan mengajar kita untuk mengerti kehendaknya Sobat Kairos, Nasrendungan kita hari ini menyapa dan menolong kita untuk merespon Jika mengalami pencobaan atau jika pencobaan menghampiri hidup kita Sebagai orang yang percaya dalam menghadapi masalah kita harus punya cara pandang tersendiri Masalah boleh saja terjadi Tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu ada untuk kita Tangannya selalu siap menolong kita Sekalipun kita harus menghadapi pencobaan Harus tetap semangat dan percaya Bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa Yang tidak melebihi kekuatan kita Dan pasti ada jalan keluar Karena kita punya Tuhan yang maha kuasa dan maha kasih Ada banyak orang ketika pencobaan datang langsung panik Kalang kabut karena fokus perhatiannya tertuju kepada besarnya masalah atau sakit yang dideritanya Bahkan ada juga yang putus asa hingga mengambil jalan pintas sendiri Ketika pencobaan masalah atau kesusahan melingkupi hidup kita Berharap dan percayalah kepada Tuhan Sumber pertolongan dan kekuatan dalam hidup kita Tuhan akan memampukan kita menghadapi penderitaan tersebut Percaya di dalam dia Pasti ada jalan keluar dan mucijat Kita tidak pernah sendirian dalam pencobaan Dan pencobaan bukanlah akhir cerita kita Keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita tidak terukur Tuhan selalu hadir dalam setiap kesusahan Kesedihan dan kesulitan yang kita alami Pertolongan Tuhan tiada terhitung dalam hidup kita Yesus sangat setia dalam hidup kita Dan mengawal kita setiap saat Berbahagialah jika hari ini kamu masih bisa bertahan dalam pencobaan Karena segala sesuatu akan indah pada waktunya Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak Oleh sebab itu Sobat Kairos teruslah setia mempercayai sumber kekuatan kita Amin Selamat beraktifitas Sobat Kairos Tuhan Yesus memberkati Shalom Tuhan Yesus memberkati